Terima kasih telah menonton Informasi dan data ini untuk Anda Terjadi pada malam Natal yakni Kamis 24 Desember 2020 Pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Bagian tengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Melaporkan pusat gempa berada Di 23 km Barat Laut Nusa 2 Bali Atau pada koordinat 8,76 lintang selatan Dan 115,02 Bujur Timur BMKG memastikan gempa Dengan kedalaman 59 km Itu tidak berpotensi tsunami Gempa bumi ini dapat dirasakan Di kawasan Badung Bali Dengan skala 2 MMI Hingga berita ini ditulis Belum ada laporan resmi terkait dampak Yang ditimpulkan dari gempa Nusa 2 Bali Tersebut Setelah mengguncang kawasan Nusa 2 Bapak Badung gempa bumi Kembali mengguncang wilayah Bali Pada hari Jumat 25 Desember 2020 Sekitar pukul 00.00 lewat 9 menit waktu Indonesia Bagian tengah Gempa itu mengguncang wilayah Kabupaten Karangasam Bali Berkekuatan magnitudo 3,6 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Atau BMKG melaporkan Pusat gempa berada di 17 km Timur Laut Karangasam Bali Atau pada koordinat 8,22 lintang selatan Dan 115,61 bujur timur Hal tersebut dibenarkan pula Oleh mitigasi agung Yang melansir dari akun sosial media resminya Memberikan informasi terkait Keberadaan gempa tersebut Kepada seluruh masyarakat Daerah Karangasam BMKG memastikan gempa Dengan kedalaman 10 km itu Tidak berpotensi tsunami Gempa bumi ini dirasakan Di kawasan Karangasam Bali Dengan skala 2 hingga 3 MMI Hingga berita ini ditulis Belum ada laporan resmi Terkait dampak yang ditimbulkan Dari gempa yang terjadi Di Karangasam Bali tersebut Begitu pula dengan akun resmi Mitigasi agung Yang melansir bahwa Kondisi di belayah Karangasam Baik-baik saja Alias nihil informasi Baik pemirsa Demikian informasi selengkapnya Terkait dengan Gempa bumi yang terjadi Di kawasan Nusa Dua Padung Dan juga Karangasam Bali Saya ajar topakan Selobi Omnifora Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.